Ibu Ringsi, akhir-akhir ini kita mengalami kekacauan dan penuh ketegangan. Iya, Panagraja. Tapi semuanya sudah bisa kita lewati, kan? Semoga saja. Tetapi saya punya usul agar kebahagiaan rumah ini kembali lagi. Apa itu, Panagraja? Bagaimana kalau kita semua berlibur? Iya, kita sudah lama sekali nggak berlibur. Anak-anak pasti akan senang sekali. Anak saya, Anjeli, juga sedang mengandung. Saya tidak mau melihat dia stres. Karena saya takut kondisi fisik dan janinnya akan terancam. Iya, Panagraja. Untuk beberapa hari kita akan menjauh dulu dari kampung Buduk untuk bersantai. Anak bayi? Iya, aku senang banget. Sebentar lagi aku akan menetas. Dan aku bisa bermain sama saudara-saudara aku. Sama om dan tante juga. Iya, sayang. Makanya, Ciku, kamu harus sehat ya. Pak, Bapak kenapa? Aku akan membunuh ayah kamu. Dewan, Naga! Iya, aku sudah menguasai tubuhnya. Pak, Bapak! Eh, Bapak! 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 Dewi, ada apa? Kamu teriak-teriak. Apa? Dewan, Naga memasuki tubuhnya, Bapak. Dan mencoba membunuh Bapak. Bapak? Anak, Naga. Aku minta tolong, Pak. Tolong bantu Bapak. Bapak! 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 Kak, Kakak! Dewan, Naga, Kak! Dewan, Naga, Masuk ke tubuh Pak Asep. Di mana Pak Asep? Jangan lari, Kak. Keluar. Mama muda juga lagi menjar Pak Asep. Bapak! 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 Kamu sudah menggagalkan rencanaku! Keluar kamu dari tubuh pasep! Dan hadapi aku! Aku harus membunuhnya! Aku harus berapura menolong! Kali ini kamu akan mati! Iya! Kali ini kamu akan mati! Bapak! 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 Terima kasih, Raju. Kau sudah mengantarku untuk bertemu Dewa Naga. Apa maksud kamu, Nagraj? Aku sengaja menjebakmu. Karena aku ingin bekerja sama dengan Dewa Naga. Apa yang kamu inginkan, Nagraj? Postikasioan yang ada di tangan Sinta. Aku akan membantu dengan satunya. Kalau kamu bisa melancurkan temurnya Sinta. Aku akan menghancurkan temurnya. Nagraj! Nagraj, kembali kamu, Nagraj! 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 Bapak kenapa? Sekarang duduk, 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 Pak. Nagraj, sebenarnya apa yang terjadi? Dewa naga. Dewa naga yang melakukannya. Apa-apa naga? Dewa naga menyerang lagi? Siapa yang dirasuki kali ini? Tidak. Saya, Raju. Meme pergi menghadap guru naga. Kami ingin melawan Dewa naga. Tapi kekuatannya tidak bisa kami dalahkan. Dan kekuatanku yang dari guru ma juga tidak mampu untuk mengalahkannya. Terus, Pak Nagraj. Sekarang Raju ada di mana? Pak Nagraj. Maafkan saya ini. Raja dan Mintili. Berkat Lel vidéos持 dan profil. Baik nodes. Berkat Alkitab. modify. Ya, Sina. Jika tidak rasu, Si An enthusiasm di mana君u menyebabkan dirataan. Baik, ya saya tersenyal. Ya, begitu. Masalah Raja etrees. Saya melihatnya sendiri. Gak mungkin! Kaju masih hidup! Dewanaga memang harus diuntik. Kaju masih hidup! Percuma, Raju. Hanya Dewanaga yang bisa melepaskan kita. Tapi Dewanaga hanya akan melepaskan kita, kalau kita mau kerjasama sama Nila. Iya kamu benar, Mi. Dewan! Tunggu, Raju. Kamu harus janji dulu sama aku. Apapun yang terjadi nanti sama aku, kamu harus tetap pergi dari sini. Erin pasti cemas tunggu kamu. Kita akan keluar dari sini sama-sama, ya. Kamu tenang aja. Jadi Raju itu sedang terkurung di dunianya Dewanaga? Iya. Ya, bahkan Ningsi dan keluarganya menanggap dia mati. Jadi Ningsi itu sekarang sedang menangis karena melihat Erin bersedih suami tercintanya mati. Ma, bukannya mereka baru nikah, ya? Pasti. Dewanaga setuju dengan rencana kita untuk menghancurkan keluarga Ningsi. Asalkan kita bisa menghancurkan telurnya Sinta. Kalau telur Sinta sudah hancur, Dewanaga pasti akan berpihak padaku dan memberikan mustika Sion karena itu yang aku minta darinya. tapi tidak semudah itu, Nagraj. Sinta itu punya kekuatan sendiri. Dia pasti melindungi telur itu. Apalagi dia sekarang mempunyai mustika Sion. Karena itu aku membutuhkan bantuan dari kalian. Kalian harus bisa menculik Rama agar Sinta bisa membuka pelindung telurnya. Berarti kalau gue bisa mendapatkan telurnya Sinta, itu artinya mustika Sion itu akan jatuh ke tangan kita. Kalian tenang aja. Aku pasti menepati janjiku. Oke. Kalau gitu malam ini juga kita harus bergerak. Tidak. Nagraj. Bodoh sekali dia. Kalau keluarga Rama hancur, lo juga bakal gue singkirkan. Itu artinya, mustika Sion akan jatuh ke tangan gue. Dewa Naga! Naga tidak akan kena berhasil memusnahkan putus Sinta. Meskipun dia memiliki kekuatan guruma. Karena ratus Sinta lebih pintar. Baru aja kemarin kita kehilangan Lami dan Pak Asif. Sekarang Mimi dan Raja jadi korbannya. Aku sedih, Zain. Sedangkan aku gak bisa berbuat apa-apa. Istriku. Ini semua bukan salah kamu. Kamu gak boleh mengulai diri. Kita sama-sama tahu kan sayang. Dewa Naga itu tidak bisa dikalahkan. Dewa Naga itu akan berhenti setelah mendapatkan calon anak kita. Istriku. Apapun yang terjadi. Kita akan menjaga dan melindungi anak kita sama-sama. Ya. Pasti sayang. Aku pasti ngelakuin apapun demi anakku. Bahkan mempertaruhkan nyawaku. Sekarang aku harus melawan Dewa Naga. Dan meneluarkan seluruh kekuatan aku. Aku akan menolongmu. Apa kekuatan kita cukup untuk melawan Dewa Naga? Untuk itu, kita harus mengatur strategi yang matang. Kali ini, kita tidak boleh kalah dari Dewa Naga. Sebentar lagi, Ma. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Iya. Aku setuju. Lalu kapan kita akan menyerang dia? Lebih cepat, lebih baik. Sinta. Boleh aku minta air minum? Sebentar ya, Ma. Ayo ma cepat, Ma. Mama Tuk. Ayo ma cepat, Ma. Mama Tuk. Ayo ma. Ayo kita bawa dia. Oke. Pelan, Mi. Kamu bawa aku ke tempat Erin aja ya. Jangan ke rumah. Kalau Nagraj tahu kita masih selamat, kita pasti akan dibunuh. Kamu bertahan ya? Tahan. Pak Nagraj? Sayang? Sayang, kamu di mana? Ada kemana sih? Raju? Raju kamu masih hidup? Iya, Ratu. Aku baik-baik saja. Tapi Meme terluka parah. Iya apa, Mi. Yaudah, ayo kita udah masuk. Pelan-pelan, Mi. Pelan ya. Erin! Erin! Raju! 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 Kamu masih hidup, Raju. Sayang. Siapa yang bilang sama kamu kalau aku udah mati? Pak Nagraj. Sebenernya apa yang terjadi, Raju? Aku harus bertemu Dewa Naga. Untuk apa? Aku harus menyelesaikan semua ini. Aku akan membunuh Dewa Naga. Dan jangan sampai ada korban selanjutnya. Dewa Naga itu sangat kuat. Tidak semudah itu untuk membunuh Dewa Naga. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Aku akan meletuk. Aku akan meletuk. Pah, Meme! Nagraj, cepat laju! Bantu aku dan Meme melawan Dewa Naga! Terima kasih, Raju. Kau sudah mengantarku untuk bertemu Dewa Naga. Apa maksud kamu, Nagraj? Aku sengaja menjebakmu. Karena aku ingin bekerja sama dengan Dewa Naga. Nagraj sudah mengkhianati kita ke Dewa Naga. Jangan-jangan, Nagraj juga yang membawa Rama. Kak Rama dibawa. Ratu, aku akan membantumu mencari Kak Rama. May, sebaiknya kamu disini dulu ya, biar aku rawat. Iya, itu benar. Dan sebaiknya ini semua kita rahasiakan. Nih, ini minum dulu. Nih, ini minum dulu. Nih, ini minum dulu. Makasih ya, Rin. Nih, kamu harus sembuh. Ya? Iya, Rin. Tadi juga mama kamu udah kasih obat kok. Aku pasti akan cepet sembuh. May. Makasih banget udah ada untuk menolongin Raju. Aku nggak ngerti harus berterima kasih gimana lagi ke kamu. Ya, Rin. Kamu nggak usah gitu. Lagian, aku kan juga nggak mau kalau Raju tersakiti. Kalau Raju kenapa-napa, nanti aku nggak akan bisa ngadepin kamu, Rin. Menipu kamu, Natasih. Menipu! Eh, Rahman. Lo bisa diem nggak? Lo punya mulut, nggak usah kayak perempuan. Sekarang Sinta sudah tidak punya pilihan. Dia pasti akan membuka pelindung kekuatan telur.